Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad Sekali puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita dalam Majlis Ilmu Damai Nusaku dan Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita bersiaran secara langsung dari Masjid Al-Azhar Cempaka Putih bersama guru-guru yang telah hadir bersama kita Ustaz Jumharudin kemudian juga Ustaz Latif yang akan berbagi ilmu tentang bagaimana kasas gunya memaknai ibadah lahir batin itulah tema yang kita angkat dalam kesempatan kali ini dan seperti biasa bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan kami persilakan sekarang juga Anda mengirimkan melalui Instagram di at damai underscore tv1 dengan hashtag ibadah lahir batin inilah damai Nusaku yang dibersembahkan oleh Sarum Wadimor tentu Sarum kita selamat mengikuti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita hormati guru kita sahabat dekat saya yaitu Ustaz Abdul Latif Khatam berarti udah khatam jamaah Masjid Al-Azhar mudah-mudahan semua yang hadir di sini Allah jaga semuanya Allah berikan kesehatan yang sempurna Amin ya Rabbal Amin dan pemirsa tv1 dimanapun Anda berada semoga Allah juga senantiasa menjaga Anda semuanya beribadah lahir batin ibadah itu adalah perjalanan kita kepada Allah dan perjalanan kepada Allah itu adalah perjalanan hati sebelum fisik perjalanan apa? hati sebelum fisik maka orang-orang yang tidak membawa hatinya ketika berjalan menuju Allah maka orang-orang itu sesungguhnya sedang tidak berjalan menuju Allah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kebetulan saya dengan Ustaz Latif ini dulu teman duit duit kori mau denger gak? mau denger gak? coba Ustaz Latif mana micnya ini perjalanan hati kepada Allah berdiri boleh Ustaz Latif ayah Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim jadim yawm ala yamfa umalu wala banu Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Baca Quran dan hari ini Kami duet juga bercerama 30 tahun yang lalu kami duet Mudah-mudahan yang kumpul disini nanti Dikumpulkan di surga kelak Apa makna yang Ayat tadi kita bacakan Kecuali Yang datang kepada Allah Dengan hati Berarti yang datang Apanya Hatinya Kalau ibu-ibu Bapak-bapak disini Kalau makan durian Kulitnya dibuang gak? Kulitnya dibuang gak? Kenapa? Nggak suka kulit Duri Buang Kalau makan salah Kulitnya dibuang gak? Karena kita tidak suka kulit Tidak suka duri Maka orang-orang yang ibadahnya Cuma pakai fisik Tidak pakai hati Kita saja menolak kulit Apalagi Allah Subhanahu Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman Di dalam surat Al-Bayina Wama umiru illa liya'abudullaha mukhlisin Mukhlisina lahuddina hunafa Tidaklah manusia itu diperintah Kecuali ibadah Tidak cuma ibadah Tapi mukhlisin yang ikhlas Ibadah itu fisiknya Ikhlas itu batinnya Kenapa Allah Tidak bisa didatangi Cuma membawa fisik Tapi harus membawa hati Dan juga fisik Karena kita bertemu dengan siapa? Raja Betul gak? Bertemu dengan siapa? Raja Al-Malik Alhamdulillah Allah Al-Malik Al-Rahman Al-Rahim Al-Rahim Maliki Yawmi Al-Din Al-Rahim Aku ingin mengatakan Aku ingin rajamu Aku tidak ingin yang datang kepadaku Hanya aparatmu Hanya prajuritmu Aku ingin raja ketemu raja Dan insya Allah Dan insya Allah dalam segmentasi bergonya nanti Kita akan memahami kembali Urgensi Atau pentingnya memahami Bahwa kita tidak sekedar melaksanakan Ibadah yang bersifat nyata Tapi ada urusan sesuatu yang bersifat gaib Disinilah Kita mendapatkan sebuah kesimpulan Pemahaman bahwa Dinullah Islam Adalah din yang sempurna Yang mengatur urusan yang gaib Dan yang nyata Tetaplah bersama kami Nama insya aku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor Tentu Sarung kita Terima kasih telah menonton